Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya bapak ibu Dimana saja bapak ibu berada Semoga bapak ibu semua Selalu dalam keadaan sehat Walafiat Nah bapak ibu berjumpa kembali pada channel youtube Desti Hidayat Untuk informasi yang akan saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Dikutip dari laman CNN Indonesia Yaitu tentang Bisakah pekerja menarik simpanan tapera Nah bagaimana info lengkapnya Bapak ibu dapat menyimak video ini Hingga selesai Namun bapak ibu sebelum kita ke info lengkapnya Ada baiknya bapak ibu Terlebih dahulu klik tombol subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar bapak ibu tidak Ketinggalan info-info berikutnya Baik bapak ibu Mari kita ke info lengkapnya Nah bapak ibu seperti yang sudah kita ketahui Pada video sebelumnya Yaitu pemerintah bakal memotong gaji pekerja Sebesar 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat Atau tapera mulai Mei 2027 Potongan gaji ini menyasar semua pekerja Mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta Pekerja mandiri hingga freelancer Kemudian untuk kita ketahui bahwa Simpanan ini bersifat wajib Sebagaimana diatur dalam PP nomor 21 tahun 2024 Tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 Tentang penyelenggaraan tapera Yang ditekan Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024 Nah selanjutnya dana yang dihimpun dari gaji pekerja Akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera Atau BP Tapera Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho menyebut Simpanan tapera dapat dicairkan saat status Kepesertaan pekerja berakhir Dana yang dikembalikan kepada peserta tapera Ketika masa kepesertaannya berakhir Berupa sejumlah simpanan pokok Berikut dengan hasil pemupukannya Kata Heru dalam keterangan resmi Senin 27 Mei Waktu pencairan simpanan itu memang diatur pasal 1 ayat 1 PP Tapera Tabungan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut tapera Adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik Dalam jangka waktu tertentu Yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan Dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya Setelah kepesertaan berakhir Bunyi belait itu Lalu kapan kepesertaan tapera berakhir Sehingga bisa mencairkan simpanan Nah berdasarkan pasal 23 PP Tapera Ada 4 hal yang menyebabkan kepesertaan tapera berakhir Yakni sebagai berikut Yang pertama yaitu telah pensiun bagi pekerja Kemudian telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri Selanjutnya peserta meninggal dunia Yang keempat peserta tidak memenuhi lagi kriteria Sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut Peserta yang berakhir kepesertaannya Sesuai kondisi tersebut Maka berhak mencairkan Pokok simpanan tapera berikut hasil pemupukannya Nah Bapak Ibu itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan Jadi untuk simpanan tapera dapat dicairkan ketika sudah mencapai syarat-syarat yang ditentukan Baik Bapak Ibu demikian informasi kali ini Semoga informasi ini dapat menambah wawasan bagi Bapak Ibu semua Membantu dan juga bermanfaat Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini Berikan like pada video ini Klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya Baik Bapak Ibu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih